Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Sultan Septian Dan di video kali ini Saya ingin membuat tutorial sekaligus Praktikum Yaitu Praktikum membuat program C++ dengan variabel dan tipe data Oke Untuk Ini saya menggunakan Aplikasi yang bernama DevC++ Buat teman-teman yang belum mendownloadnya Bisa mendownloadnya terlebih dahulu Berhubung saya sudah mendownload Aplikasi tersebut Maka saya tinggal membukanya Oke Seperti inilah tampilan dari aplikasi DevC++ tersebut Oke kita lanjut saja Untuk kali ini saya ingin Membuat tutorial Sekaligus Praktikumnya Mengenai variabel dan tipe data Oke Sebelumnya Variabel itu merupakan Sebuah nama lokasi penyimpanan Di dalam memori Sementara Tipe data adalah jenis data Yang akan disimpan Di dalam variable Macam-macam dari tipe data Dc++ Yaitu ada char Integer Dan lain-lain Untuk kali ini Saya ingin Praktikum Membuat Biodata gitu ya Oke Tanpa lama Lama kita langsung saja Mengetik Dcd Include Eostream Salah Eostream Include Eostream ini Yang merupakan file header Ya teman-teman Untuk menyatakan bahwa File dari program Yang sedang ditulis Memgunakan fitur dari Pustaka library Selanjutnya Kita masukkan Using Namespace STD Using Namespace STD Usyname STD ini Yang fungsinya Dimana Kita Untuk Menjalankan Perintah Dari code Jadi Tanpa Usyname STD Maupun Include Eostream Perintah Dari code Itu sendiri Tidak akan Berjalan Sehingga Akan terjadinya Error Oke Kita lanjut Disini Kita Masukkan Intuit integer mine ini merupakan fungsi utama dan ini merupakan fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis kita disini masukkan tanda kurung seperti ini jadi ini tanda ini merupakan sebagai blok pembuka apabila kita ingin menjalankan atau membuat suatu program di C++ ini merupakan blok pembuka setelah ini lalu kita disini bisa menambahkan sebuah komentar di dalam bahasa C++ ini sebuah komentar ditandai dengan garis miring 2 ya ini kita untuk menyatakan komentar disini kita bisa menulis deklarasi tipe data variable lalu selanjutnya kita memasukkan tipe data yang pertama yaitu ada string dengan variable nama selanjutnya tipe data integer umur ada char jenis ramil oke disini sudah terdapat 3 buah tipe data dan 3 buah variable ada string nama umur dan char jenis ke dalam dalam string ini yaitu suatu pernyataan dalam program integer yaitu suatu fungsi yang berkaitan dengan angka seperti bilangan sini char menjatakan karakter oke kita bisa masuk ke komentar lagi masuk ke sebuah komentar disini kita bisa menulis process input input lalu kita bisa memasukkan code jangan lupa tidak ada kutipnya disini kita bisa tulis siapakah namanya oke kita menulis dulu baru nanti saya akan jelaskan future fungsinya kita lanjut code tambah kutip lalu kita masukkan disini menyimpan data ke variable oke disini sudah terdapat dari perintah code siapakah namamu lalu langsung jawab oke untuk dari fungsi code itu sendiri ya code berfungsi untuk menampilkan sebuah text jadi dalam ini code ini dia berfungsi untuk menampilkan sebuah text atau pernyataan lalu untuk dalam penulisannya itu dia memiliki karakter panah siku kiri seperti ini sebanyak dua kali jadi syarat utama dalam code ini dia harus berada di dalam namespace std ini sehingga harus ditulis using namespace std lalu selanjutnya dia juga berasal dari file hider include iostream jika kedua ataupun salah satu ini tidak ada di awal kode program bahasa c++ maka fungsi code ini tidak akan berjalan sehingga akan terjadinya error oke kita lanjut oh ya untuk khusus dari fungsi tipe data string maka kita akan menggunakan get line kita squeeze get line jadi fungsi dari get line itu sendiri supaya setelah spasi dia akan bisa terbaca contohnya misalnya string nama ini misalnya sini nama saya sultan spasi sepdian maka kalau tidak ada get line ini maka nama sepdian tidak akan terbaca yang terbaca hanya nama sultan saja tapi jika kita menambahkan get line sin nama maka apa nama sepdian juga akan terbaca gitu purf spasi akan tetap terbaca karena kita telah memasukkan perintah get line gitu jangan lupa ini oke disini kita lanjut lagi masukkan code berapa mu tak nak tanya kutip ldl1 ldl1 ldl selanjutnya kita bisa makanan code ya code sikup kiri dua kali titik jawab jawab ldl1 kita bisa masukkan kembali sebuah komentar iaitu menyimpan data variable ya ini keyboardnya agak gaguan sedikit kita masukkan disini scene umur oke disini kita memasukkan seperintah scene jadi scene berfungsi untuk mengambil input dari keyboard fungsi scene juga membutuhkan variable untuk memasukkan ke dalam input jadi dalam scene ini fungsinya seperti itu ya membutuhkan variable jadi setelah scene kita masukkan variable yaitu disini variable berupa umur oke lanjut echo go disini view this terambil laki-laki atau kerkuan 2 lagi keputuan lanjut kita masukkan sebuah komentar menyimpan latar log variable kita masukkan kembali scene jenis pelamin oh ya ambas call selanjutnya selanjutnya kita masuk ke tahap proses output box kita masukkan load kutip sawan kenal kan disini nama sekarang sekarang anda berusia kutip lanjut code umur putih dan anda beja mis jenis kelamin jenis kelamin jenis 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 kelamin jenis 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 dan memiliki mislektif oke karena ada fungsi return maka dia akan selesai ketika kita mengklik enter oke mungkin segitu dulu dari saya apabila ada kesalahan dan mudah-mudahan dalam praktikum ini bisa bermanfaat lah bagi teman-teman dalam menjalankan sebuah program segitu dulu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh